Lima organisasi profesi kesehatan di Sumatera Barat menggelar aksi damai menolak pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law pada Senin 8 Mei. Lima organisasi profesi kesehatan ini terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Menurut pantauan, masa aksi profesi kesehatan ini berkumpul di Masjid Raya Sumatera Barat. Masa aksi tampak menggunakan pakaian jas putih, cilbab merah, dan celana hitam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rima. Salam baik rekan ini dan rekan Tribun Nas di mana saya berada. Saya perselaporkan bahwa hari ini ratusan tenaga kesehatan yang tergabung dari lima organisasi profesi mengelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Unjuk rasa ini, mereka menolak rancangan undang-undang kesehatan yang akan dibahas oleh DPRD, khususnya Komisi 9. Pantauan Tribun Padang Ketum bahwa masa aksi mulai berkumpul di Masjid Raya Sumatera, kemudian mereka menggelar long mask ke kantor DPRD Subar. Kemudian di sana mereka menyampaikan tuntutan dan alasan kenapa RUU Kesehatan ini harus ditolak karena ada lima poin. Pertama, sejak awal proses pembentukannya, RUU Kesehatan Omni Wuslaw sudah bermasalah prematur sehingga mengundang protes dari masyarakat luas termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Kedua, RUU Kesehatan ini pasal yang di dalamnya juga kontradiktif satu sama lain, diskriminatif dan tidak selaras dengan daska akademiknya. Dan juga, RUU Kesehatan Omni Wuslaw secara filosofis, juridis, dan sosiologis dinilai tidak lebih baik dari undang-undang sebelumnya. Dan juga, RUU Kesehatan ini dinilai tidak secara konkret pengatur imunitas pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Masa aktif kemudian ditemui oleh wakil kedua DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan sekitar 30 orang perwakilan matasi, penggelar audiensi, dan setelah audiensi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan sikap bahwa mereka ikut mendukung penolakan pembahasan maupun pengesahan RUU Kesehatan karena akan merugikan tenaga kesehatan tidak hanya di Sumbar, namun juga seluruh Indonesia. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga akan mengirimkan surat pernyataan tersebut kepada DPRD agar pembahasan RUU Kesehatan ini segera diartikan. Begitulah laporannya Amin. Ya baik, terima kasih. Ritian Rima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.